Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, JG Petir Luan di channel Reci Saya Ini Pastinya. Kali ini saya akan nonton Veteran Peto yang ada di podcast-nya Bunda Ati. Guys, saya, ya ampun, saya terlewatkan. Ternyata ini udah part 6. Saya belum nonton, guys. Udah tanpa berapa lama saya penasaran, saya pengen lanjut nonton. Karena saya udah nonton dari part 1 sampai part 5 yang bintang tamanya Veteran Peto, kemudian ada Annette. Ini lanjutannya, guys. Saya akan lanjut nonton. Udah tanpa berapa lama, yuk langsung kita saksikan. 1, 2, 3. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Eh, enggak. Nah, setelah begini, Pak. Sabar, sabar. Oh my God, maksudnya kayak dari seumuran dia, dia bisa nulisin lagu. Lagunya bagus, Pak. Seumurannya juga, guys. Enggak lah, maksudnya. Ya, sama lah. Kita berdua sama lah. Itu waktu aku umur 8-8 atau 9 tahun. 8 tahun kan sempat, terus waktu umur 11 juga sempat, tapi gagal ternusin. Dari dulu aku emang pengen ada di dunia entertain lah. Pengen sih punya karya juga bareng Omri. Itu Omri, gitu. Ya, siap. Nanti gapan-gapan lah kita bisa dikit. Mungkin hari ini, hari esok kakau. Nanti berjuta memori yang tepat di dalam hati. Nanti bareng dong. Highlightnya seru nih. Highlightnya seru, guys. Aduh, aku udah lama nggak ada podcast ini. Aneh juga katanya dulu kan ini ya, pejuang talent search. Sering banget ikut talent search. Ada lomba nyanyi, aku ikut gitu kan. Karena emang dari kecil aku suka nyanyi. Bagus. Dia terlatih. Mentalnya. Terus, aku berani diri talent search yang lebih, apa ya, nasional gitu. Terus, itu waktu aku umur 8 tahun atau 9 tahun, 8 tahun, sempet terus, waktu umur 11 juga sempet, tapi gagal termosuk. Terus, dan akhirnya, ya puji Tuhan, aku 2018 gitu. Oh, yuk, bertanggah. Grammarnya kayak ikut bertanggah gitu kan. Perjuangan bagus kan. Jadi, berarti ini ya nggak pantang mengerang ya, nasional. Harus ya, nasional. Karena juga, kan dari dulu aku emang pengen, pengen, apa ya, pengen ada di dunia entertain lah. Cita-cita yang tercapai, guys. Dan, aku mikirnya itu, ya itu salah satu ya, salah satu cara buat, ya aku bisa masuk ke dunia itu. Lonyo kan tadi bisa juga, ya dia juga keren banget. Dia juga, dia juga kayak, oh my God, maksudnya kayak, dari seumuran dia, dia bisa menulisin lagu. Lagunya bagus. Seumuran dia juga. Enggak lah, maksudnya, ya sama lah, kita berdua sama lah. Saling memuji, guys. Mungkin lagunya dia itu yang kayak, tau, ya. Ya, kayaknya. Ya nggak? Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjumpa memori, minta patri dalam hati. Asik. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjumpa memori, minta patri dalam hati. Bagisan, bahan-bahan, meski ku masih harapkanmu. Yeay, ya terungguannya. Emang bagus lagu, Aret. Ya nggak? Ada rencana nggak buat bikin lagu juga, Gakoli? Eh, rencananya sih, aku adanya pengen bikin bareng-bareng gitu. Iya, pengen-pengen kalau bareng gitu kan, musnya. Ya, misalnya nih, aku, aku yang. Kemarin sama setai, gitu. Ya, selain. Lain kamu tuh bagi semua. Laguannya juga bagus. Enggak, 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 enggak. Eh, enggak, 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 enggak. Eh, enggak, enggak. Sabar, 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 sabar. Lainnya juga bagus. Terus sama-sama bagus lah. Iya, pengennya sih. Kemarinnya juga punya lagu duit sendiri, maksudnya sama Zara, Sundai. Oh iya? Iya, kemarin juga aku sempat ada lagu bikinan sendiri juga. Udah rilis sih, tapi ya pengen sih punya karya juga bareng omnya. Oh, kita udah sering, kita udah sering duit. Tapi belum pengen sama itu. Iya, tapi kalau lagu sendiri, single duet gitu, belum. Iya, siap. Nanti kapan-kapan lah kita bisa bikin. Pasti pada win deh. Tapi, tungguin aja lah. Saya juga setuju tuh buat karya berduet. Anet kan belakangan ini banyak nyanyi bareng ya, panggung. Gimana sih kamu membangun kemestrinya, kemudian membagi part misalnya. Oh, yang ini, Anet yang ini gitu, supaya kontak dan bagus gitu. Jadi sebenarnya sih kita berdua itu enggak tahu kalau kita nyanyinya, pastilah kalau kita nyanyi sebuah lagu, untuk membawakan sebuah lagu itu, untuk menghibur penonton kan pasti harus pakai hati ya. Penonton juga terimanya dengan baik gitu. Kita nyanyinya kemarin ya... Ya, karena mungkin yang kita nyanyi barusan-barusan ini ya, akhir-akhir ini, karena mungkin kita juga udah dekat kan gitu. Jadi, bangun kemistrinya itu enggak susah. Enggak susah banget, enggak susah. Lebih gampang. Lebih gampang. Kalau misalnya kalian lagi berdua nih, karena kalian bersahabat, baju itu satu perancang atau gimana? Oh, enggak sih. Bebas sendiri-sendiri. Tapi sempat waktu itu kan? Iya, sempat waktu itu. Ada waktu kembar waktu itu, barengan. Tapi itu sekali doang. Tapi biasanya ya, kita fashion stylist sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Aku ada, dia ada sendiri. Orang-tua kan sama, karena saking sahabatnya kan sekarang udah dekat sama Bunda Maya, Orang-tua juga dekat sama Mami-nya Anet. Gimana nih? Orang-tua kalian mendukung enggak persahabatan? Ya, mendukung lah. Karena juga, ya... Orang-tua mendukung persahabatan. Iya, betul. Teman buat sesama, ya pasti didukung. Kalau memberikan dampak negatif, kan pasti di jauh, langsung di jauh, Enggak langsung di jauh. Iya, bahkan tadi dengan kalian dekat, mungkin bisa berkolaborasi, Bisa menemukan ide-ide baru yang bagus. Iya, betul. Kalau kalian juga lebih bagus, ya. Mungkin jadi ini. Oke, terus kalian ingat sekarang, walaupun baru sebentar nih, Belakang ini kan udah punya fanbase. Nah, apa sih fanbase-nya namanya? Iya aja. Iya aja. Iya aja. Oke, sabar. Hahaha. Nah, nama fans kita... Veteranet. Veteranet. Yang mereka juga nge-support sih, gitu, karya-karya kita. Veteranet, oke. Seneng lah ada yang sepulur. Seneng lah. Seneng lah. Mencubakan karir-karya kita. Banyak orang yang kayak mendukung untuk karir kita makin cincang lebih tinggi lagi. Nah, kalau gitu, apa sih yang Anet sama Onyo pengen sampai kami? Buat netizen, buat fans-fans kalian berdua di luar saya, lebih positif lagi. Kalau aku buat netizen sih, yang suka nge-bullying-nge-bullying gitu kan, Jangan suka nge-bullying lah. Maksudnya kan, kalau mau nge-bullying orang kan, kalian... Kita juga tahu, kalau nge-bullying orang kan, kadang-kadang kita nggak lihat-lihat sendiri kan. Suka kayak, nggak mau orang itu sukses, nggak mau orang itu sukses. Buat kalian semua, berusaha dan selalu berdoa pada Tuhan kan. Kan Tuhan ada jalan-jalan, kita kasih jalan yang terbaik buat kita semua. Tuhan Tuhan ada siapin jalan masing-masing lah. Jangan pantang menyerah lah. Kan kita nggak tahu, kita kan berkaryanya dari kecil. Mudah-mudahan sampai gede. Ini di luar yang bole-bole itu. Ya pokoknya tetap berjuang lah. Buat teman-teman yang punya mimpi. Jangan patah semangat. Tetap mencoba. Betul. Oh iya dan juga, stay safe semuanya. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Mereka ini ngomongnya diwasa guys. Makan ada pasti dong. Makan ada di minor juga. Iya, terus jangan lupa pakai masker atau kemana-mana. Iya, betul. Punya kan bersahabat nih sama Anet. Tapi kan, nanti dengar, kalian tuh punya grup. Punya persahabatan yang... Iya, kita punya persahabatan yang namanya Pesawar. Pesawar. Namanya gicu banget sih. Iya, Pesawar. Kenapa namanya Pesawar? Yang suka nagi-nagi hutang. Yang suka hutang-hutangan gitu, Pesangun. Oh itu Pesangun. Makanya, itu... Pesangun. Bisa aja ngelawaknya. Kenapa Pesawar? Iya, Pesawar aja gitu. Pesawar itu karena kan ambil nama-nama depannya kita. Pesahabat. Pesawar ini, Pesawar. Persahabatan Alifa Anet with Onyo Nayla. Hmm. Oke. Nanti kita kenalin, kita langsung panggil aja. Ini dia. Alifa Nayla. Oh. Oh. Oh, dateng teman-temannya. Eh, bersambung ya? Ya, bersambung guys. Sebenarnya, awalnya itu Pesawar doang, nggak pakai N. Jadi pertama kali ngumpul bertiga. Tapi kalian itu kayak jadi cepat klop karena kalian itu army kan. Iya, kita sesama K-pop. Oh. Jangan. Hah, nggak bawa. Bukan. Ibu, pernah. Bu, ih. Ibu, aku free lah. Satu minggu. Iya. Sampai basal aku. Kita boleh. Oh, malah. K-pop pas, guys. Aku free loh. Aku siap. Ajak-ajak, Bu. Aduh, yaudahlah. Seru ya nontonnya. Pas udah ada pesawon tuh jadi rame banget, guys. Dan memang persahabatan mereka tuh kayak ya seru aja liatnya ya. Ada kayak wadi tuh berantem-berantemnya gitu. Yang ternyata ngerjain Anet katanya ya, guys. Seru aja liatnya. Beta-beta dan Anet tuh ngomong tuh dewasa ya. Mereka tuh ngomong tuh walaupun usia mereka masih muda. Tapi cara berpikir mereka tuh dewasa. Bagus ya, guys. Terkadang ada orang yang udah dewasa tapi cara berpikirnya masih anak-anak. Oke lah. Saya rasa itu aja. Seru, guys. Saya udah nggak sabar nonton berikutnya. Ini ada pesawoni pasti rame banget. Nggak tau kapan dipostingnya. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan saluran sopan. Dan jangan lupa follow Instagram sentriketonicsreaction. Dan jangan subscribe channel ini, guys. Jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya tapi channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, tonton video Anet, Betran Peto, dan grup pesawonnya pastinya. Agar semakin banyak menonton mereka, semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction mereka. Terima kasih. Dadah.